Selamat datang di channel Yudha Media HD di segmen For Your Politics kita akan ngebahas nih teman-teman tentang Jokowi Dodo yang di masa akhir kepemimpinannya tuh diserang terus-menerus mulai dari politik dinasti, mulai dari Jokowi menggunakan kekuasaan untuk memenangkan anak-anaknya di Pilkada Kaisang katanya mau dimajukan ke Pilkada Gibran jadi wapresnya Prabowo kata dibantu Jokowi dikerahkan ya kan bansos-bansos Ada juga yang membela nih ngasih paham ke orang-orang di luar sana bahwa itu semuanya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan tidak ada buktinya Bahkan di MK semuanya sudah disidang dan putusannya adalah tidak terjadi tuduhan-tuduhan itu Jadi terserah kalian nih mau ngikut yang mana? Mengikut hukum yang sudah memutuskan bahwa Jokowi tidak bersalah atau mengikut informasi-informasi hoax nih? Coba kita bahas satu persatu ya Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai Buat kalian yang bermasalahkan anak, mantu, keluarganya Jokowi yang mau berkontestasi di Pilkada Gue mau nanya sama kalian Anaknya Presiden SBY jadi anggota DPR kalian gak ribut kan waktu itu? Anaknya Presiden Megawati jadi anggota DPR bahkan jadi ketua DPR Kalian juga gak ribut waktu itu Coba gue ajak kalian berpikir Lebih mudah mana jadi anggota DPR atau jadi kepala daerah? Lebih mudah jadi anggota DPR Tinggal masukkan di dapil yang partainya kuat pasti menang Kedua, lebih tinggi mana gajinya anggota DPR atau gajinya wali kota kepala daerah? Lebih tinggi gajinya anggota DPR Ketiga, lebih bisa korupsi mana? Anggota DPR atau wali kota? Lagi-lagi ini anggota DPR Karena DPR mengesahkan undang-undang Peluang uang haramnya jauh lebih besar daripada wali kota Lagi, jalur yang dipilih oleh keluarga Presiden Jokowi ini Gak pernah jalur gampang Selalu jalur yang sulit Kalau mereka hanya ingin kekuasaan dan ingin uang Mereka pasti sudah lama melamar menjadi anggota DPR Tapi mereka gak pernah melakukan itu Mereka selalu memilih jalur eksekutif Yang sulit, mudah digunjing, dan sangat disorot oleh publik Anggota DPR tidak disorot publik sebanyak kepala daerah Jadi menurut gue memang dari awal Niat mereka ini memang mengabdi Bukan untuk hal yang macam-macam Dan undang-undang gak melarang Anak Presiden atau anak siapapun Untuk maju di kontensasi pilkada Jadi kalau gue ditanya Jujur, gue masih percaya sama keluarganya Jokowi Walaupun memang ada berapa kebijakannya Yang buat tanda tanya besar buat gue Tapi secara umum gue masih percaya Tuh, itu argumen yang menarik ya Karena kalau misalkan cuma haus jabatan Pastinya pilih cara-cara yang paling mudah dong Jadi DPR aja Gampang Gampil gitu Cuman kalau jadi pejabat publik itu Urusannya sama rakyat Dan terlalu dekat dengan rakyat Bisa dikritik kapan aja Gak mungkin dong Jokowi dan anak-anaknya tuh Ngambil resiko ini gitu Resiko untuk dihujat setiap waktu Buat apa? Resiko apa itu? Ya kan? Jadi dengan analisa ini Itu membuktikan bahwa Jokowi sebenernya Gak menginginkan jabatan segitunya gitu Tidak yang seperti disebut orang-orang Haus jabatan Kayak haus banget gitu Kan enggak ya? Tidak lah Kalau menurut gua Bukan efek Gibran Bukan efek Jokowi Bukan efek Prabowo Tapi efek kekuasaan Pengaruh kekuasaan Pada pilkada Melalui seluruh infrastruktur negara Melalui seluruh finansial yang digunakan Dan sebagainya Itulah mempengaruhi keterpilihan dia Bukan faktor orangnya Kita lihat nanti Sekarang Survei tadi Ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin Jokowi lebih rendah daripada Prabowo Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti Ketika Jokowi sudah keluar dari istana negara Berapa persen efek dia? Tidak ada Artinya bahwa yang memberikan efek Bukan orangnya Adinya Nabi Tupulu mungkin lupa ya Bahwa Ganjar Pranowo Tokoh yang mereka usung Di Pilpres 2024 Itu kalah telak nyungsep Dengan 16 persen Perolehan suara Sedangkan PDIP Di legislatif Masih kokoh jaya Sebagai partai Dengan kursi terbanyak Ratusan kursi di DPR Mengulai kesuksesan Di tahun-tahun yang kemarin Jadi kenapa partainya Bisa sukses Tapi tokohnya Malah nyungsep 16 persen Masih mengabaikan soal tokoh Kebalik nih Coba kita balik lagi Dua kali Pilpres PDIP menang Dengan Jokowi-nya Kalau memang ini tokoh Tidak penting ya Dua kali Pilpres PDIP menang Dengan Jokowi-nya Tapi ketika sebelum itu Megawati Maju Lewat partainya sendiri PDIP Kalah Masih tidak membahas Soal tokoh Pikir lagi Bang Asgaf Suatu Pemaparan Cerita fiksi Yang bagus sekali Saya gak tahu Abang lagi Mau mengarang cerita Atau Abang bermimpi Jadi gini Bang Pak Jokowi ini Saat ini Bukan hanya survei ya Kebetulan kami ini Di lapangan Saya ketua umum Dari organisasi Yang mungkin Dari Abang punya Partai baru berdiri Mungkin hanya 20 sampai 100 orang Dan paling hanya Berapa gelinder Anggota saya Hampir tersebar Di seluruh Indonesia Dan luar negeri Jadi Kami ini Belusukan Untuk pemenangan Prabowo Gibran Di Jawa Tengah Jawa Timur Sampai Banten Jawa Barat Itu kami belusukan Masuk ke Daerah-daerah Merah Dan Abang tahu Ketika kami Bawa susu Buat anak kecil Dan pakai lagu Oke Gas Yang tadinya Kandang Banteng Itu jadi Kandang Gemoy Wey Yang tadinya Kandang Banteng Itu jadi Kandang Gemoy Terbukti Memang di Pilpres Banteng itu Di kandangnya sendiri Jawa Tengah Cuman memenangkan Dua wilayah saja Wonogiri Dan Siapa Satunya ya Kok saya lupa ya Pokoknya cuma ada dua Wilayah gitu Di Jawa Tengah Selebihnya Sisanya Nol dua Semuanya Jadi Kandang Banteng Digasak Di rumah Jadi Kandang Gemoy Ini praktek Bang Bukan teori Atau mimpi Jadi Kalau Abang bilang Membangun Dinasi politik Makanya Saya tadi Cukup Tersanjung ya Apabila Abang Nanti katanya Mau bawa Bukti-bukti Tolong Yakin kami Kan kami Rakyat Indonesia Bukti-buktinya Ini apa Apa yang Dilanggar Presiden Jokowi Kalau ada Saya akan ikut Abang Jadi Tapi Bang Saya pikir cukup Kita Memberikan pendidikan politik Yang Menurut saya Menurut saya nih Kurang baik Buat Bang Saif Karena Selama ini Kami Atau siapapun Di Republik ini Baik kemarin 01 dan 03 Mengajukan di MK Di pengadilan manapun Belum ada bukti-bukti Yang kuat Mengatakan bahwa Pak Jokowi Membangun dinasti politik Ataupun Melakukan Abuse of power Saya cerita sedikit Bang Saya cerita ini Berdasarkan fakta Dan sejarah Bukan berdasarkan mimpi Bahwa Mas Gibran itu Adalah pilihan terakhir Untuk Mencalonkan Dicalonkan menjadi Wapres Harus kita tahu tadi Abang juga bilang Bahwa Kalau bisa Mas Bang Bobi Dan Mas Kaisang Itu Cukup sudah Bang Mereka itu Anak-anak bangsa Sama seperti kita Yang mempunyai hak Dipilih Dan memilih Sesuai undang-undang Dasar negara kita Itu hak Asasi manusia Gitu Saya pun Apabila Pak Jokowi Membangun dinasti Beliau memilih Salah satu anaknya Jadi menteri Saya akan di barisan Abang juga Akan memprotesin Tapi Bang Bobi Dan Mas Gibran Itu dipilih oleh Rakyat Indonesia Bukan rakyat Bukan rakyat abang Jadi Mayoritas memilih Menarik juga Ini argumennya Ketika orang-orang Mencoba untuk Nyerang Jokowi Dodo Dan orang-orang Terdekatnya Melakukan praktek Politik dinasti Cuman kan Posisi-posisi Yang mereka dapatkan Itu bukan Pemberian Dari Bapaknya Bukan hadiah Dari Jokowi Dodo Tapi mereka Ikut pilkada Ikut pemilu Ya kan Bobi di Medan Juga dipilih Masyarakat Medan Gibran di Solo Apakah itu Pemberian Jabatan itu Kan bukan Ikut pemilihan juga Gibran terpilih Sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto Pada Februari 2024 Ada pemilihan Umum Semua ikut kan Gak lupa dan amnesia Kan kita memilih Ya kan Ada pemilu Bener kan Itu kan bukan Jabatan pemberian Cuman kalau Misalkan Ternyata Jokowi Itu ngasih Jabatan-jabatan itu Nah itu baru Baru Jabatan-jabatan Giveaway Ke anak-anaknya Ini adalah Pemberian dari Sang ayah Politik dinasti Berarti Tapi kan Yang milih Masyarakat Dan rakyat Yang memilih Jokowi Jokowi orang biasa kok Dia menjadi besar Kalau partai-partai Mengecilkan diri Menjadi di bawah Jokowi Tapi kalau partai Adalah institusi Besar Tempat kaderisasi Yang dipercaya Konstitusi Untuk membangun negeri Karena sampai hari ini Tidak ada yang bisa Mengajukan Capres-capres Kecuali partai Politik Karena itu Jangan salahkan Pak Jokowi Ini argumen yang Baru masuk nih Sebagai orang yang Bertentangan Ini dari Elit PKS ya Mardani Ali Sera Mengatakan Ya karena emang Sistem partai Melahirkan Jokowi Jokowi adalah Produk dari partai Dalam arti kata Produk dari partai itu Maksudnya Yang mengajukan Mendorong Jokowi Sebagai Calon Di pemilu 2014 Itu kan partai Salah satunya Partai pengusung utama PDIP Karena dalam Peraturan Perundang-undangan Kita Dalam pilpres Itu tidak ada Seorang pun Yang bisa Mencalonkan Secara independen Tiba-tiba Bangun pagi Ah saya mau Jadi presiden Ah gak bisa Ya harus Mendapatkan Persetujuan Dan dukungan Dari partai-partai Koalisi Itu baru bisa Karena ada Namanya Presidential threshold Ada aturan Mainnya Kan begitu Jadi kalau Misalkan Ketika Jokowi Punya Langkahnya sendiri Ketika jadi presiden Atau mungkin Partai-partai Pengusungnya Harapannya Tidak Ditunaikan Oleh Jokowi Dodo Terus kemudian Sakit hati Loh Jokowi Dodo Itu maju Karena didukung oleh Partai Jadi yaudah Prosesnya kan Sudah tepat Tapi kalau Yang Kemudian Partai-partai Itu mencoba Untuk Menyetir Jokowi Dodo Justru saya Juga Tidak Sepakat Jadi orang Nomor Satu Di Indonesia Harusnya Itu Independen Punya Keteluasan Untuk Mengimplementasikan Merealisasikan Visi-visi Dan juga Program-programnya Selama Kampanye Dulu Program-program Ini harus Jauh Dari Kepentingan-kepentingan Partai Ya Kali Partai Nyari Untung Di sana Kan Sebaiknya Kan Tidak Kan Begitu Jadi Jangan Salahkan Jokowi Kader-kader anda aja Kalau misalkan punya Kader yang lebih baik Daripada Jokowi Munculkan Pasti Kalau rakyat suka Karena Mendapatkan Calon Pemimpin yang Berkualitas Pasti dipilih Rakyat Mana Yang Di muka Bumi Inilah Kita gak Ngebahas Indonesia Yang tidak Ingin dipimpin Oleh pemimpin Yang adil Rakyat Sebelah mana Di belahan dunia ini Gak ada Semua pengen Disejahterakan Oleh pemimpinnya Ya kali Kalau misalkan Ada kader yang Lebih baik Daripada Jokowi Kita milih Yang Lebih jelek Daripada Jokowi Kan gak Kita milih Yang terbaik dong Pemimpin kita Gitu Kita milih Yang terbaik Kami sangat Merindukan Pak Jokowi Yang dari Awal-awal ya Yang aslinya Saat baru terpilih Ini Tom Lembong ya Yang dulu itu Dekat banget Sama Jokowi Karena masuk Dalam timnya Tapi ketika Sudah berseberangan Itu dia bilang Kami merindukan Jokowi yang dahulu Iya dahulu Yang masih deket Ketika berseberangan Politik Jadi Saat itu Di awal-awal Berita pertama Saya suka bilang Hemat saya Pak Presiden Punya dua Super power Punya dua Kelebihan yang Dahsyat Satu adalah Kerenahan hati Dengan kedua Adalah Kapasitas beliau Untuk mendengar Listening Dia pendengar yang luar biasa Dia benar-benar mendengar Dan beliau kan ketemu dengan Ratusan orang setiap minggu Dan semuanya didengar Semuanya ditangkap Dan bagi saya Misalnya balik ke Kerendahan hati Itu bukan mengenai Berlaku yang Merenahkan diri Kalau sungkem Sedalam-sedalamnya Itu bukan itu Bagi saya Karena hal itu Misalnya Bisa bilang Oh Ternyata saya salah Mohon maaf Dan lebih-lebih lagi Apa yang bisa saya lakukan Untuk Membantu Mengkoreksi Oh Pak Presiden Pernah ngomong Beliau salah Dulu beliau Sangat Biasa Bilang Kesalahan besar ini Kesalahan besar ini Gimana caranya kita perbaiki Apa yang bisa saya lakukan Untuk Memperbaiki ini Sebenarnya itu Pujian bagi Jokowi Dodo Kalau saya membaca Mendengar Mengamati Dari apa yang disampaikan oleh Tom Lebong Justru pujian bagi Jokowi Dodo Tapi ada tambahan kalimat Saya Merindukan Sosok Jokowi yang dulu Ini Ini seperti kesannya Sekarang sudah berbeda jalan Udah gitu aja Selebihnya itu pujian untuk Jokowi Karena Menurut Tom Lebong Jokowi itu orang yang Pemimpin yang tidak arogan Tidak seperti yang onono Dikritik marah gitu ya Tapi Jokowi adalah Sosok yang mau mendengar Keluhan-keluhan Dan kemauan rakyat Mungkin itu yang sedang ingin Dikatakan oleh Tom Lebong Dipuji justru Jokowi Dodo Dan buat para orang Yang dulu mendukung Tapi kemudian sekarang Menghujat dan menyerang Misalkan PDIP Kalau saya pribadi melihat ya Karena Jokowi Dodo tidak bisa disetir Apa Kemauan-kemauan elit partai Dari ketumnya Ibu Megawati Misalkan Itu tidak bisa Mengintervensi Apa yang sedang Atau mau diputuskan oleh Jokowi Dodo Selaku presiden Karena dia tahu benar Bahwa presiden Tidak di bawah partai Saya lebih suka begitu Tidak di bawah partai